Di sini ada pertanyaan yaitu tentukan nilai X. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu kita ketahui bahwa nilai X di sini merupakan sudut keliling di mana sudut keliling adalah daerah sudut yang dibatasi oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Selanjutnya pada gambar soal tersebut akan kita beri nama untuk tiap titiknya yaitu sebagai berikut titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Kemudian perhatikan bahwa garis AC itu berpotongan dengan garis BD dan di sini titik potongnya kita beri nama yaitu titik P. Langkah selanjutnya pada soal ini yang ditanyakan itu adalah nilai X di mana nilai X tersebut adalah besar sudut ABD sehingga dari sinilah kita akan mencari besar sudut ABD yang dilambangkan dengan X. Kemudian dari soal ini diketahui pula bahwa besar sudut ACB-nya itu adalah 50 derajat dan besar sudut DCE-nya itu adalah 75 derajat serta besar sudut CED-nya itu adalah 30 derajat. Sehingga dari sinilah perlu kita ketahui bahwa besar sudut ABD atau X tersebut dan besar sudut ACD di sini saya beri bulatan berwarna hitam adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama yaitu busur AD. Sehingga perlu kita ketahui apabila terdapat dua sudut keliling yang menghadap busur yang sama maka besar sudutnya sama sehingga dari sini berlaku sudut ABD sama dengan sudut ACD. Maka dari sinilah untuk mencari besar sudut ABD kita bisa mencarinya melalui besar sudut ACD. Langkah selanjutnya perlu kita ketahui yaitu sudut ACD, sudut ACB, dan sudut DCE itu merupakan sudut yang saling berpelurus karena terletak pada satu garis lurus yaitu garis EB. Sehingga dari sinilah berlaku apabila sudut ACD ditambahkan dengan sudut ACB lalu ditambahkan dengan sudut DCE itu besarnya adalah 180 derajat. Sehingga dari sinilah sudut ACD ditambahkan dengan besar sudut ACB yaitu 50 derajat ditambahkan dengan besar sudut ACB yaitu 75 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut ACD ditambahkan dengan 125 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga besar sudut ACD sama dengan 180 derajat minus 125 derajat. Maka besar sudut ACD-nya itu adalah 55 derajat. Dimana besar sudut ACD itu sama dengan besar sudut ABD sama dengan nilai X tersebut yaitu 55 derajat. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.